Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi yang terkait dengan sistem peredaran darah adik-adik Nah, ada pun pembahasan kali ini kita akan membahas tentang penentuan golongan darah Adik-adik tentu ketahui kan, golongan darah itu ada 4 macam Dengan golongan darah AB0 Ada yang bergolongan darah A Kemudian ada yang bergolongan darah B adik-adik Selanjutnya ada yang bergolongan darah AB Kemudian ada yang bergolongan darah 0 adik-adik Nah, ada pun di sini antiserum yang digunakan adik-adik Ada antiserum A adik-adik Kemudian ada antiserum B ya Yang kita akan gunakan Selanjutnya adik-adik Ada antiserum AB Nah, adik-adik Ada pun langkah-langkah yang akan kita lakukan sebelum kita menggunakan antiserum itu adalah Yang pertama kita menyediakan objek gelas, jarum penusuk, tusuk gigi, kapas, alkohol 70%, larutan garam fisiologis, dan antiserum A, antiserum B, serta antiserum AB Nah, selanjutnya cara kerjanya yang pertama kali itu kita basahi kapas dengan alkohol 70% Kemudian usapkan ke jari tengah Selanjutnya jari tengah ini kita tusuk Sehingga dengan jarum yang sudah diseterilkan Sehingga nanti menghasilkan Mengeluarkan darah Nah, nanti satu tetes di Kita letakkan tiga tetes darah pada objek gelas ya Dimana nanti tiga tetes darah itu masing-masing tetesan itu kita taruhkan antiserum A ya Kemudian antiserum B dan antiserum AB adik-adik Nah, selanjutnya kita amati hal-hal atau perubahan yang terjadi setelah ditetesi antiserum pada masing-masing tetesan darah tersebut adik-adik Nah, jika ya darah tersebut adik-adik ditetesi antiserum A ya Nanti antiserum A Jika nanti hasilnya antiserum A Jika ditetesi antiserum A terjadi penggumpalan adik-adik Jadi disini darahnya itu menggumpal ya Kemudian ditetesi antiserum B dia tidak terjadi perubahan apa-apa Kemudian ditetesi antiserum AB dia tidak terjadi perubahan apa-apa Maka bisa dikatakan dia itu bergolongan darah A Selanjutnya Jika ditetesi antiserum A disini tidak terjadi perubahan Tetapi ditetesi antiserum B dia ini menggumpal adik-adik Kemudian ketika ditetesi antiserum AB dia ini tidak menggumpal atau tidak terjadi perubahan Maka dia itu bergolongan darah B adik-adik Tadi kan disini A Nah selanjutnya Jika ditetesi dengan antiserum B A maaf Darahnya ini tidak menggumpal Ditetesi antiserum B Darahnya juga tidak menggumpal Akan tetapi ketika ditetesi antiserum AB Darahnya akan menggumpal Ya Maka Dapat dikatakan Darah seseorang itu bergolongan darah AB adik-adik Nah seperti ini Selanjutnya Jika ditetesi antiserum A dia tidak menggumpal Ditetesi antiserum B juga tidak menggumpal Antiserum AB Maaf Ditetesi antiserum AB juga tidak menggumpal Maka dapat dikatakan darah tersebut bergolongan darah 0 adik-adik Nah seperti ini Jadi penentuan golongan darah sekali lagi dengan antiserum Dilihat dari menggumpal atau tidaknya Dari masing-masing tetesan yang diberi antiserum yang berbeda adik-adik Oke adik-adik Demikian penjelasan kakak tentang penentuan golongan darah dengan antiserum Tetap semangat Dan sampai jumpa pada konten sistem pereraan darah selanjutnya Dan sampai jumpa pada konten sistem pereraan darah selanjutnya Dan sampai jumpa pada konten sistem pereraan darah selanjutnya